Wanita Katolik RI Cabang Santo Willy Brodus gelar Seminar Kesehatan. Menariknya, seminar kali ini mengambil topik hangat terkait wabah virus cacar monyet. Seminar dimaksudkan untuk para perempuan katolik mengenal lebih jauh akan virus ini. Seminar Kesehatan mewarnai pelaksanaan konferensi cabang wanita katolik Republik Indonesia Cabang Santo Willy Brodus Ternate. Seminar Kesehatan ini dipusatkan di gedung pertemuan gereja katolik Santo Willy Brodus Ternate dengan menghadirkan sejumlah pengurus dan anggota WKRI. Seminar Kesehatan ini menghadirkan Dr. Ferry Lihawa yang membawakan materi tentang penyakit cacar monyet. Cacar monyet atau monkey fox dipandang penting untuk disampaikan karena kasus cacar monyet sudah masuk ke Indonesia dengan temuan satu kasus beberapa waktu lalu. Cacar monyet pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark dengan dua kasus seperti cacar yang ditemukan di Kira. Saat diambil menjadi bahan penelitian maka disebutkanlah dengan istilah cacar monyet atau monkey fox. Seminar untuk kasus pada manusia baru ditemukan pada tahun 1970 di Kongo dan wabah terbesarnya sempat terjadi di sana. Ada terbicara ditemukan penyakit ini secara umum, pindahannya sama seperti variola atau penyakit cacar dari dulu. Kita kan waktu kecil dulu sering mendapatkan vaksin cacar. Yang di tangan itu kita diberikan vaksin cacar. Sehingga sesudah tahun 1980 itu cacar sudah dianggap, tidak ada lagi. Sudah dianggap WHO eradikasi karena vaksinnya berjalan yang baik. Kini kasus cacar monyet sudah menyebar. Pertama kali keluar dari Afrika pada tahun 2003 di Amerika Serikat dan tahun 2017 pada negara Nigeria. Perkembangan saat ini menurut data WHO, per Mei 2022 kasus cacar monyet sudah mencapai 251 kasus termasuk yang ada di Indonesia. Penularan penyakit ini melalui gigitan, cakaran atau kontak langsung dengan darah, cairan tubuh di kulit hewan atau memakan makanan daging yang tidak masak. Gigitan hewan yang dimaksudkan sendiri adalah monyet, tikus atau tupai yang terinfeksi. Penularan dari manusia ke manusia dimungkinkan namun sangatlah terbatas melalui pernafasan atau cairan kulit. Dimungkinkan terjadi pada kontak manusia dengan manusia lain yang terinfeksi cacar monyet. Informasi tentang cacar monyet ini diperlukan agar para ibu bisa memahami apa yang harus dilakukan ketika menemui kasus cacar monyet. Ini bentuk antisipasi perlindungan diri dan keluarga dari penyakit tersebut. Tim Liputan, Gamalama TV